Intro Yuk udah siap? Udah, yuk Oke, ya hari ini saya Breda ST akan melakukan kembali patroli di sekitar kawasan Jakarta Intro Ya jadi walaupun setiap harinya ditemani oleh striks yang matahari Saya gak jadi masalah karena ini memang cita-cita saya Di siang hari yang cerah ini saya memulai berpatroli di kawasan Jakarta Tepatnya di kawasan Labak Bulus Oke, sekarang kita sudah sampai di kawasan Blok M Dan kondisinya saat ini udah mulai rame, masih terlihat rame Tapi diharapkan dengan rame nya kondisi arus alintas disini tidak banyak pelanggaran yang terjadi Sebelum saya sampai Labak Bulus saya bertemu mobil Dan mobil ini sempat membuat kemacetan di sekitar kawasan tersebut Dan kemudian saya berhenti untuk menghampirinya Selamat sore pak Mobilnya kenapa? Belum Mobilnya kenapa? Radiatornya ini apa? Oh ala, sebelumnya belum diservis atau gimana? Sudah, cuma ini lagi Ini tujuannya mau kemana? Bapak Sudirman Park Oh Sudirman Park Tapi ini gak apa-apa? Gak apa-apa, belum apa-apa Oh cuma ganti air radiator atau diganti? Cuma di radiatornya Panasannya? Iya Ngeliat dari mobil tersebut sih sebenarnya dari casingnya sih emang bagus Tapi ternyata kondisinya gak sebagus casingnya Ini tadi air radiatornya ternyata habis Tapi udah diganti sama bapaknya udah diganti kan ya? Sudah Oh gitu, oke Ini udah bisa jalan? Coba nyalain dulu Kalau bisa gak bisa saya telepon anggota sini Jadi intinya sebelum berkendara itu harus memiliki kesiapan Di kita tuh ada namanya 3 siap 3 siap itu adalah siap berkendara Siap aturan dan juga siap diri sendiri Setelah mobil itu selesai diperbaiki Kemudian saya mulai membantu mengatur arus lintas Karena tadinya disitu sempat terjadi kepadatan Dan kondisinya sudah kembali lancar Dan selanjutnya saya melakukan patroli kembali Nah ini dia nih Harusnya kan gak boleh lewat sini dia Ya ketika kami berpatroli di sekitaran kawasan Patuk Muda Senayan Saya melihat ada motor yang memasuki jalur cepat Nah saya melihat pengendara motor itu mulai memundurkan motornya Karena saya yakin pasti di depan ada penjaga Dan saya gak tinggal diam Saya langsung turun Berhentiin motor yang tadi sempat melanggar lintas itu Bapak balik sini Gede sebentar Mau kemana selama sore Boleh saya lihat surat-surat kendaraan Bapak Bapak mau kemana Mau ke sebelumnya tadi Kenapa lewat sana Kan harusnya lewat sini Boleh saya lihat-lihat surat-suratnya dulu Oke simnya Proses pembuatan atau proses apa? Proses pembuatan Jadi selama ini nyetir bawa motor gak bawa sim? Yang bawa om saya sih Jadi saya disuruh nganterin ke dia Tadi pake rentasi Nah terus? Kemana ke situ tuh Ketepan kontak itu Proyek Nah terus tadi kenapa lewat belasan laut sana? Sebelah belakang galinya Kenapa? Ayo Tujuannya mau kemana ya Bapak? Mau ke Sudirman Mau ke Sudirman? Sudirman? Sudirman berarti kan dari jalur sana Dari sana aja udah lewat dari jalur lambat kan Pak? Iya Bapak tadi ada di mana? Aduh mau ya lupa Kan udah ada tertentu ya disitu ditulis Tadi Bapak yang saya tinggal lagi kabur ya? Iya Bapak itu temenan apa gimana? Bukan gak tau itu sih juga Dia di belakang saya kan Mas 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 Balik lagi Kenapa mas? Itu salah jalan Aduh saya gak tau Saya jenis bikin dia aja Ya mungkin alasan yang diberikan ya Standar sama kayak yang lainnya Supaya gak ditilang Dia bilangnya saya gak tau daerah ini Dan saya gak ngeliat Disitu ada rambu-rambu lintas Kalau saya gak boleh lewat jalur cepat Ya balik lagi Ketidak terlitian dari si pengendara itu sendiri Sebenarnya rambu-rambunya juga sudah jelas Sudah dipasang dari tiap ujung-ujung jalan Atau di tiap tepi-tepi jalan itu sudah dipasang Oke sekarang Bapak turun dari motor Bapak ketemu sama Bapak ini Ikut Bapak ini aja Motor disini ya gak apa-apa STNK saya pegang Kemudian kami memutuskan untuk menilang pengendara Yang melakukan pelanggaran ini Dan selangsung saya serahkan kepada petugas Yang berada di pospol di sekitar kawasan Patu Kemudas Nainim Patroli ini belum berakhir Setelah saya lihat beberapa titik di kawasan Jakarta Selanjutnya saya mulai berpatroli lagi Di sekitar kawasan Kuningan Sebenarnya banyak titik-titik kemacetan Yang berada di kawasan Jakarta ini Tapi saya milih daerah Kuningan Karena disitu merupakan Salah satu titik rawan kemacetan Jadi sekarang saya sudah berada di kawasan Kuningan Bisa dilihat sekarang kondisinya memang padat banget Karena bertepatan dengan jam pulau perkantoran Tinggi volume kendaraan yang lewat dari arah Kuningan Yang mau ke arah Mampang Ataupun yang mau ke arah Pancoran Itu juga sama-sama tingginya Di sini juga sudah banyak anggota kita dari kepolisian Yang mengatur laulitas Agar tetap berjalan aman terkendali Dan biasanya anggota kita disini Banyak melakukan hak diskresinya Seperti menyentuh kendaraan dari arah Kuningan Dan menarik kendaraan dari arah Pancoran Supaya semuanya lancar lagi gitu Dengan kesemerawatan kota Jakarta Dengan padatnya dan volume kendaraan tinggi tiap harinya Walaupun kondisinya seperti itu Saya sebagai seorang polisi wanita Tidak pernah lelah dan capek Untuk mengatur arus solitas Agar tetap berjalan aman dan lancar Karena ini memang cita-cita saya Jangan lancar lagi TKP. Siap, Rapan Nam.